Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Meri Selamat datang di channel Bromantus Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kiankun atau Martial Universe Season 8 Episode 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Cerita berlanjut 3 hari berlalu sejak kompetisi aula berakhir Tetapi pembicaraan tentang pertarungan seru Masih bergembang di seluruh sektor Dow Meskipun 3 hari telah berlalu Atmosfer panas dan antusiasme Di dalam sektor belum juga meredah Selama periode ini Lindong telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya Walaupun sebenarnya pertarungan ini Sangat menguras tenaga Tetapi tubuh fisik Lindong yang kuat membuat luka-lukanya Dapat sembuh dengan cepat Ketika Lindong sedang beristirahat dan pulih Aula kesunyian justru tetap sibuk Dan penuh kehidupan Banyak murid yang merasa bangga dengan kemenangan mereka Karena ini adalah pertama kalinya Aula kesunyian muncul sebagai pemenang dalam 100 tahun terakhir Singkat waktu Terlihat Lindong yang sedang berlatih di atas batu hijau Di gunung yang tenang di dalam aula kesunyian Matanya tertutup rapat saat dia berkonsentrasi Merasakan energi Wan yang berdesir di sekelilingnya Dan masuk ke tubuhnya sedikit demi sedikit Latihan ini berlangsung selama sekitar 2 jam Sebelum ia dihampiri oleh Wudow yang mulai mendekatinya Wudow kemudian bertanya Kamu hampir pulih sepenuhnya kan? Lantas Lindong pun sambil tersenyum menjawab Ya aku hampir sembuh total Sambil tertawa Wudow mengatakan Kali ini penampilanmu sangat spektakuler Sekarang murid-murid kecil dari aula kesunyian begitu bangga Hingga ekor mereka hampir mencapai surga Wudow nampak sangat senang melihat Lindong Yang telah dia bawa sendiri ke sekter Dao Dan dapat berkembang menjadi salah satu murid terkuat di generasi muda Selama ini, aula kesunyian telah lama tertindas oleh tiga aula lainnya Namun sekarang mereka akhirnya bisa merasa bangga Selepas kemenangan Lindong Lindong kemudian mulai mengikuti Wudow ke gunung yang tenang Jauh di dalam sekter Dao dan mendarat di atasnya Tempat master sekter tinggal Gunung ini tidak memiliki aula besar yang megah Hanya rumah bambu sederhana dengan aura santai Yang membuat hati siapapun merasa tenang Wudow menunjuk ke rumah bambu itu dan berkata Master sekter menunggumu di dalam Maksuklah Pantas, Lindong pun perlahan masuk ke dalam rumah bambu itu Sampainya di dalam Lindong langsung menyapa Ying Suanzi dengan penuh hormat Melihat kedatangan Lindong Ying Suanzi pun mengatakan Kalau ia sangat berterima kasih kepada Lindong Mengenai Wang Yan Ying Suanzi memberitahu Bahwa ada banyak hal yang tidak nyaman Bagi sekter Dao untuk campur tangan Alasannya ingin mengucapkan terima kasih adalah Karena Lindong telah menyerahkan otoritas komando Kepada Ying Xiao Xiao Dan Ying Xiao Xiao memang lebih cocok Untuk memimpin dalam kompetisi sekter besar Ying Suanzi kemudian memberitahu Bahwa dia akan memberikan hadiah atas kemenangan Lindong Yaitu 3 buah benda yang bercahaya Dan Lindong hanya dapat memilih satu diantara 3 benda itu Hitam cahaya pertama berisi sebuah selip Giyok berwarna merah menyala dengan pola seperti api Penguasa ini memancarkan sebuah panas yang kuat Tampak lebih kuat dari segelangit naga hitam yang mengaum miliknya Hitam kedua adalah baju besi hitam kecil dengan ki hitam yang mengelilinginya Ki hitam ini menunjukkan bahwa ini adalah harta jiwa pertahanan yang sangat kuat Dengan kata lain Kedua barang ini jelas sangat luar biasa Tampak seperti harta jiwa surgawi tingkat tinggi Yang akan menyebabkan pertengkaran di dunia luar Sedangkan item cahaya ketiga Berisi sebuah tablet kayu hitam dengan simbol buram di atasnya Meskipun tampak biasa Tetapi Lindong dapat merasakan adanya sebuah fluktuasi aneh darinya Yang membuat hatinya berdebar Dengan perasaan yang sekilas ragu Lindong langsung menunjuk ke item ketiga Yang ini tablet kayu hitam dan berkata Aku ingin ini Sontak Ying Suanzi merasa begitu terkejut dengan pilihan Lindong itu Pilihan Lindong ini mungkin tampak aneh Tetapi intuisi Lindong mengatakan bahwa tablet kayu ini memiliki sesuatu yang istimewa Dengan demikian Lindong menerima hadiah itu dengan hati yang penuh harapan dan antisipasi Yang Suanzi memberitahu bahwasannya Tablet kayu hitam itu adalah tablet statis Pada zaman kuno terdapat sebuah benda suci yang dikenal sebagai tablet ilahi statis Yang dapat membekukan waktu dan ruang Nah jadi tablet statis ini adalah tiruan dari tablet ilahi statis zaman kuno Mendengar penjelasan itu Lindong pun mencoba bertanya Hubungan apa sebenarnya yang dimiliki tablet statis ini Dengan tablet ilahi statis zaman kuno Ying Suanzi kembali menjelaskan Bahwasannya tablet statis adalah harta karun jiwa yang diciptakan dengan meniru tablet ilahi statis Meskipun tidak sekuat aslinya Namun tiruan ini masih bisa melampaui harta karun jiwa surgawi tingkat tinggi Mampu membuat lawan tidak bergerak sesaat-saat diaktifkan Sesuatu yang sangat berharga dalam pertempuran Setelah itu Lindong mulai menekan ujung jarinya Dan meneteskan darah segar ke tablet statis Sontak Cahaya redup langsung menyebar Dan tablet itu pun melayang Lalu berubah menjadi sinar cahaya yang masuk ke dahi Lindong Sambil memejamkan mata Pikiran Lindong masuk ke dalam istana niwannya Dimana dia melihat sebuah tablet kayu hitam mengambang Sehingga kini energi mentalnya mengalir ke dalam tablet dan membuatnya semakin memahami mekanismenya Sekitar 2 jam kemudian Lindong membuka matanya dengan cahaya misterius berkedip di dalamnya Lalu Lindong segera menggunakan tablet statis dan membentuk sekel aneh dengan tangannya Yang mengakibatkan fluktuasi tak terlihat menyapu Dan gupu-gubu yang terbang di luar jendela tiba-tiba saja membeku Namun kejadian misterius ini hanya berlangsung sebentar saja Kekuatan dari tablet statis ini sebenarnya memang luar biasa Namun untuk menggunakannya Lindong harus menghabiskan terlalu banyak energi mental Menyadari kalau Lindong sepertinya menyukai tablet statis Ying Xuanzi pun berkata Bagus kalau kamu menyukai benda itu Menurut aturan Bahkan juara kompetisi Aula tidak bisa mendapatkan tablet statis ini Masih ada setengah tahun sebelum kompetisi sekte besar Oleh karena itu Lindong kau benar-benar harus lebih memperhatikan Teringat akan kompetisi antar sekte Lindong pun mencoba bertanya Apakah para murid Gerbang Yuan sangatlah kuat? Menurut Ying Xuanzi Yang terkuat dari Gerbang Yuan adalah Tiga Raja Kecil dan Delapan Jenderal Jiwa Delapan Jenderal Jiwa ini adalah murid terkuat dalam delapan bagian Gerbang Yuan Sedangkan Tiga Raja Kecil diajari secara pribadi oleh tiga master sekte dari Gerbang Yuan Mereka adalah yang paling menonjol di antara generasi muda di wilayah Suan Timur Maka dari itu Ying Xuanzi menyarankan agar Lindong berlatih dengan baik sebelum periode kompetisi sekte dimulai Jika kompetisi sekte nanti dimulai Yang perlu Lindong lakukan adalah melindungi murid-murid lain Selesai berurusan dengan Ying Xuanzi Lindong menangkupkan kedua tangannya dengan hormat lalu berbalik dan pergi meninggalkan Ying Xuanzi Ketika melihat Lindong pergi, Ying Xuanzi tampak sedang melihat kemiripan kecil antara Lindong dan Zootong Keduanya memiliki bakat yang mengejutkan Ying Xuanzi bertanya-tanya Apakah kompetisi sekte besar ini akan menjadi berbeda dengan kehadiran Lindong? Saat malam tiba, tanah diliputi oleh kegelapan yang tenang Hanya ditembus oleh cahaya bulan yang lembut Sinar bulan ini menyebar dari langit dan menembus formasi pertahanan sekte besar yang menjulang tinggi Seperti kain tipis yang menutupi banyak pegunungan di sekte Dao Di dalam suatu ruangan yang terpencil Terlihat kedua tangan Lindong yang sedang berulang kali membentuk sekel-sekel yang tampak aneh Setiap kali sekel itu terbentuk, riak-riak samar muncul Menyebar dari tangannya dengan energi yang aneh Pada saat ini, Lindong hanya berhasil melakukan tiga siklus teknik sekel sebelum dia menggosok Dan berhenti berlatih Karena efek dari tablet statis yang baru diperolehnya benar-benar menguras energinya Meskipun dia adalah master simbol surga 5 sekel Namun dia sudah merasa sangat lelah setelah hanya menggunakan teknik ini sebanyak tiga kali Dia tidak bisa membayangkan betapa melelahkannya tablet ilahi statis yang legendaris ini karena diaktifkan sepenuhnya Jika tablet ilahi statis ini digunakan, sepertinya seorang ahli biasa akan segera lenyap hanya karena kelelahan yang ekstrim Sambil merenung, Lindong berpikir bahwa sepertinya dirinya perlu memikirkan cara untuk meningkatkan kultifasi energi mentalnya Kini, kekuatan Yuannya telah maju ke ranhak Namiwa Nirwana Tetapi energi mentalnya masih berada di tingkat master simbol surga 5 sekel Dia menyadari bahwa dia harus lebih memperhatikan budaya energi mentalnya di masa depan Mak ngung Lindong kemudian berencana untuk kembali berlatih Akan tetapi tiba-tiba saja ia teralihkan oleh sebuah riak samar muncul dari dalam tubuhnya Cahaya kemasan ini terbang keluar dari tubuhnya Membuatnya terkejut Lalu cahaya kemasan ini akhirnya meluas dan berubah menjadi sosok ilusi emas Sosok cahaya kemasan tampak seperti Martin Dan ternyata cahaya kemasan ini berasal dari sekel roh iblis yang ditinggalkan Martin sebelum pergi Agar dapat menghubungi Lindong Di momen serupa, terdengar Martin yang bertanya Hei, bagaimana kehidupan di sekterdao memperlakukanmu? Kamu baik-baik saja kan? Lindong nampak merasa senang karena ketika Martin menghubunginya kali ini Sebab, sejak Martin mengambil Shoyan dan pergi Lindong sama sekali tidak menerima kabar apapun tentang mereka Setelah lama tidak menghubungi Lindong Martin mengaku telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi pada Lindong Menurutnya, Lindong sejauh ini sudah melakukannya dengan cukup baik di dalam sekterdao Merasa penasari dengan alasan mengapa Martin menghubungi dirinya secara tiba-tiba Lindong pun bertanya Kamu tidak menghubungiku hanya untuk berbicara omong kosong kan? Sambil memasang wajah yang muram, Martin memberitahu bahwasannya Sekarang Shoyan sedang terluka Mendengar informasi ini, sontak senyum di wajah Lindong menghilang Dan Lindong mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi Lantas, Martin pun menceritakan kalau beberapa hari yang lalu ketika Martin keluar Shoyan sempat mencoba menerobos masuk ke tempat tertentu dan menemukan beberapa harta karun Namun dia terluka oleh para ahli yang menjaga harta tersebut Meskipun, dia sekarang telah pulih sebagian besar dari cederanya selama dua hari terakhir Tetapi cederanya kali ini sangat serius Merasa cemas dengan cedera yang dialami Shoyan Lindong kembali bertanya apa yang akan Martin lakukan selanjutnya Untuk membalaskan dendam Shoyan Lindong berspekulasi bahwasannya jika Martin bisa dengan mudah menyelesaikan masalah ini Dia seharusnya tidak akan menghubungi Lindong Berdasarkan karakter Martin, dia kemungkinan akan langsung menyerang dan membunuh musuh-musuhnya Namun kali ini, Martin justru menghubungi Lindong Yang artinya, Martin sepertinya sedang meminta bantuan kepada Lindong Martin menjelaskan bahwasannya meskipun Martin terus berusaha untuk memulihkan kekuatannya Tapi Martin mengaku masih belum mencapai puncaknya Selain itu, lawan kali ini sangat sulit untuk dihadapi Mereka memiliki kekuatan dari alam dan juga keterampilan yang unik Martin sudah mencoba untuk melawan tetapi ia masih belum mampu untuk menghadapi musuh-musuhnya Tanpa banyak berpikir lagi, Lindong pun mencoba bertanya Kalau begitu, apakah kamu ingin aku pergi? Lindong, yang sekarang bukan lagi murid baru yang tidak berdaya Saat ini dia bisa menandingi Master Rana Sembilan Iwanirwana Oleh karena itu, dia sekarang bebas berkeliaran di wilayah Suwan Timur Sambil mengaguk, Martin mengaku ingin agar Lindong menghampirinya dan membantunya Selain itu, kali ini harta yang ditemukan Shouyan juga sangat bermanfaat untuk Lindong Sehingga, lebih baik harta itu diberikan kepada Lindong Daripada harus dirampas oleh musuh-musuh Martin Martin juga meminta Lindong agar datang membantunya dengan membawa sebuah harta karun Iwan Murni dari Sektor Dao Sebab banyak benda itu yang bisa mematahkan teknik khusus musuh-musuhnya Harta karun yang Martin maksud adalah harta karun Iwan Murni dari Aula Langit di Sektor Dao Yang disebut Sitar Ponek Surgawi Jika Lindong dapat meminjamnya dan membawanya Maka Martin akan dapat dengan mudah mematahkan teknik khusus musuh-musuhnya tersebut Mendengar hal itu, sontak Lindong menjadi sangat terkejut Karena harta karun Iwan Murni bukanlah benda biasa Ini adalah barang berharga bahkan untuk Sektor Super Lindong juga bertanya-tanya Bagaimana mungkin Sektor Dao bisa dengan mudah mengizinkan murid seperti Lindong untuk meminjamnya Martin pun mengatakan Kalau ia tidak memaksa Lindong untuk membawa harta ini Hanya saja akan sebagiannya Lindong mencoba yang terbaik Jika Lindong tidak dapat membawa Sitar Ponek Surgawi Maka Martin akan mencoba memikirkan cara yang lain Namun, jika Lindong berhasil meminjam Sitar Ponek Surgawi Maka Lindong harus bergegas ke pegunungan 10.000 binatang Setelah Lindong tiba Maka Lindong akan dapat merasakan lokasi Martin Dengan memanfaatkan bantuan segel roh iblis milik Martin Setelah Lindong memahami instruksi dari Martin Sosok ilusi mas Martin yang di depannya perlahan-lahan mulai berfluktuasi Hingga pada akhirnya menghilang Sesudah Martin menghilang Lindong mulai berpikir keras Siapa yang bisa dia dekati dan tanyakan Kepala Aula dari Aula Langit Kilei Dia tidak tahu apakah pihak lain akan menyetujinya Jika Lindong secara tidak sengaja menghilangkan Sitar Ponek Surgawi Bukankah Aula Langit akan menderita kerugian besar Harta karun seperti itu harusnya diatur oleh masing-masing Aula Dan bahkan Ying Suanji tidak dapat ikut campur sesukanya Lindong memikirkannya sejenak sebelum menyadari Bahwa satu-satunya orang yang bisa diandalkan dari Aula Langit Hanyalah Ying Wan Wan saja Sebagai orang yang paling dia kenal Namun menurut Lindong Ying Wan Wan tampaknya masih marah Karena dia tidak bisa menemunya beberapa waktu lalu Selain itu Akhir-akhir ini juga Ying Wan Wan tidak pernah muncul di hadapan Lindong Oleh karena itu Lindong juga bertanya-tanya Apakah dia hanya akan memutar matanya jika dia meminta bantuannya Namun Instruksi dari Martin yang cukup serius Membuat Lindong berpikir bahwa sepertinya lawan mereka saat ini cukup sulit untuk dihadapi Maka karena ini Bahkan jika Lindong harus menanggung rasa malu saat bertemu dengan Ying Wan Wan nanti Dia tetap harus menebalkan kulitnya Dan mencoba menemui Ying Wan Wan Dengan pemikiran ini Lindong pun memutuskan untuk langsung menemui dan muncul di depan Ying Wan Wan pada keesokan harinya Sewaktu Lindong pergi menemui Ying Wan Wan Tampak wajah kecil Ying Wan Wan seperti papan yang datar ketika dia melihat ekspresi Lindong Sementara itu Di sekeliling mereka berdua ada cukup banyak murid Aula Langit yang datang dan pergi Mata orang-orang di sekelilingnya ini mengandung beberapa keceriaan Saat mereka menyaksikan dua tokoh yang agak terkenal di sekte Dao itu Ying Wan Wan kemudian berkata Oh akhirnya murid yang paling sibuk yang tidak dapat kutemui sebelumnya Kini berhasil menemukan waktu luang untuk menemuiku ya Sambil beruburah batuk Lindong menjawab Aku masih memulihkan diri sebelumnya Kau seharusnya tahu Kalau aku telah terluka oleh kakak Senir Wangian Lihat Sekarang lukaku sudah sembuh Oleh karena itu aku datang mencarimu Lindong merasa wajahnya berubah sedikit hijau setelah mengucapkan kalimat terakhirnya Karena ini adalah pertama kalinya dia berbicara Dan membohongi seorang wanita Namun ketika dia memikirkan apa yang diminta Martin Dia hanya bisa merasa grogi Wajah Ying Wan Wan memerah ketika mendengar kata-kata Lindong Segera setelah itu Ying Wan Wan berkata Di masa depan ketika kau mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang wanita Dapatkah kau menunjukkan keenggananmu dengan sangat jelas Ada banyak sekali orang yang mencari aku dan aku tidak membutuhkan satu orang lagi seperti kau Tanpa banyak berbahasa-bahasa lagi Ying Wan Wan langsung bertanya kepada Lindong Katakan padaku Mengapa kamu datang mencariku Mendengar pertanyaan itu Lindong menjadi tak berdaya dan mulai mengelah nafasnya Jelas dari pertanyaan ini Ying Wan Wan sebenarnya sudah mengetahui dan menyadari Kalau Lindong sedang menginginkan sesuatu dari Ying Wan Wan Setelah itu Lindong mulai melangkah dan mendekati Ying Wan Wan Lalu dia bertanya Aku butuh bantuanmu Dapatkah kamu membantuku untuk meminjam sesuatu? Mendengar pertanyaan Lindong Ying Wan Wan pun kembali bertanya Apa yang sebenarnya ingin dipinjam oleh Lindong? Sambil tertawa pahit Lindong tertawa tak berbahasa-bahasa lagi dan langsung bertanya Bisakah kamu meminjamkan aku Sitarponik surgawi dari Allah langit selama beberapa hari? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh